Kalian pernah dengar istilah Inemuri? Jepang dikenal sebagai salah satu negara yang warganya gila kerja. Bahkan di Jepang, tidur saat kerja menjadi hal yang lemrah terjadi. Tradisi tidur saat bekerja di Jepang dinamakan Inemuri. Inemuri merupakan seni tidur siang yang dilakukan seseorang di tengah-tengah jam kerja. Bahkan ketika di area publik, misalnya di stasiun, jalanan umum, di kafe, dan lain-lain. Inemuri adalah istilah dalam bahasa Jepang yang digunakan untuk menggambarkan keadaan seseorang yang tertidur dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk tidur. Inemuri seringkali dianggap sebagai bentuk penghormatan atau bukti kelelahan akibat bekerja keras. Contohnya, seseorang yang menghadiri pertemuan atau konferensi dapat tertidur di tengah-tengah acara. Ini mungkin dianggap tidak sopan di beberapa budaya. Tapi, di Jepang, Inemuri dianggap sebagai tanda bahwa seseorang telah bekerja keras dengan pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa Inemuri ini tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai alasan untuk mengabaikan kewajiban atau tanggung jawab. Sebaliknya juga, dianggap sebagai cara untuk menunjukkan dedikasi dan komitmen terhadap pekerjaan bahkan dalam keadaan yang sangat melelahkan. Jika dilihat dari sejarahnya, tradisi Inemuri baru berkembang pesat setelah ledakan ekonomi Jepang pasca perang yaitu antara tahun 1960 hingga 1980-an. Perekonomian negara ini mengalami pertumbuhan pesat dan menjadi salah satu kekuatan utama dunia. Dampaknya adalah mobilitas yang sangat tinggi sehingga membuat warganya sangat sibuk bekerja keras. Aktivitas kerja yang padat mengurangi waktu istirahat. Dari sinilah lahir gagasan Inemuri yang tumbuh menjadi sesuatu yang biasa di Jepang. Ada juga yang menyebut kebiasaan tidur ini sudah dipraktekan di Jepang selama setidaknya seribu tahun dan dilakukan di mana saja. Menurut The New York Times, Inemuri paling umum dilakukan pekerja senior yang bekerja di kantor dibandingkan karyawan junior yang berusaha tetap produktif meski juga menghadapi jam kerja yang tinggi. Hingga saat ini orang Jepang yang melakukan Inemuri banyak ditemukan di distrik-distrik super sibuk. Misalnya di Shinjuku dan di Sibuya pada dini hari. Nah itu dia pembahasan kita tentang Inemuri. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman ya.